Lembah berdarah jelit 2. Menengok wanita kekasihmu. Benar. Baik, aku mengawalkan permintaan itu, namun dalam waktu tiga hari kau harus sudah kembali lagi kemari. Kemudian setelah tertawa dingin dengan suara yang menyeramkan, dia menambahkan, aku tidak mengerti apa sebabnya berbuat begini, tapi aku pun tidak khawatir kau tak akan balik kemari sekalipun kau tidak kembali, aku pun punya karo untuk meringkusmu. Beberapa patah kata tersebut diutarakan dengan penuh mengandung hawa napsu membunuh. Dengan perasaan terkesiap, Hei E. Kang memandang wajah lawannya yang dingin bagaikan es lalu berkata, Aku sangat berterima kasih karena untuk sementara waktu kau tidak membunuhku, tapi kau jangan khawatir, dalam tiga hari mendatang aku pasti akan balik kemari untuk menerima kematian. Kalau begitu pergilah, kau adalah orang pertama yang masuk ke dalam lembah darah dan dapat keluar lagi dari sini dalam keadaan hidup tanda seru. Di alam bakat tiga hari kemudian, aku tentu akan berterima kasih sekali atas keramah tamahanmu hari ini Hei E. Kang berseru dengan penuh rasa terima kasih. Pelan-pelan dia bangkit berdiri dan memandang sekejap wajah si iblis perempuan yang mengerikan itu, tiba-tiba saja dia merasa gadis tersebut sesungguhnya tidak menakutkan. Padahal dari mana dia bisa menduga, andai kata Hei E. Kang bukan seorang buta cinta, mustahil perempuan tersebut akan membiarkannya pergi dari situ? Perempuan itu memang disebut Dewi Maut, beratus-ratus jago lihai dari dunia persilatan telah tewas di dalam lembah darah, sesungguhnya kekejaman dan kebuasan hatinya tak bisa dibandingkan dengan perempuan manapun. Seandainya seperti apa yang dia katakan, beratus jago persilatan tewas semua di bawah permainan irama si Hunci-nya, bisa dibayangkan sampai dimanakah kehebatan dari irama lagu itu sehingga jagoan yang berkepandaian bagaimana tingginya akan menjadi kalap dan gila oleh api birahi setelah mendengar permainan tersebut. Bukankah dia pun pernah menerangkan, bahwa si Hwasyo pada mencari Seng Nikou dan si Nikou mencari Seng Tosu untuk diajak bermain cinta? Justru karena dia melihat betapa setianya Hei E. Kang dengan cintanya, maka dia bersedia memberi kelonggaran selama tiga hari kepadanya, boleh dibilang kejadian seperti ini sudah merupakan suatu kemurahan baginya. Dalam pada itu, Hei E. Kang telah meninggalkan lembah darah dan segera berangkat menuju ke dusun Sui Tian Chun di luar kota Kei Hong. Senjak keesokan harinya, dia telah tiba di desa kelahirannya yang sudah banyak tahun ditinggalkan itu. Mendadak saja perasaannya mulai bergolak dan takaruan rasanya. Setelah bersuah dengan KHO Shok Ti nanti apa yang harus dia utarakan kepadanya? Dusun Sui Tian Chun hanya terdiri dari lima puluh keluarga, mereka hidup sebagai petani. Ketika tiba di sebuah hutan pohon toh, tanpa terasa Hei E. Kang menghentikan langkahnya. Dia masih ingat, suatu malam ketika turun hujan gerimis, di dalam hutan toh inilah KHO Shok Ti nanti membawakan lagu Putus Cinta tersebut dan berpisah dengannya. Pemandangan alam di sekitar sana masih tetap seperti sedia kala, melihat kesemuanya itu, timbul kembali perasaan sedih dan pedih di dalam hati pemuda ini. Dengan membawa langkah kaki yang berat dia menembusi hutan toh tersebut menuju ke arah dusun, waktu itu orang dusun sedang bersantap malam, kecuali Hei E. Kang seorang, tak nampak orang kedua yang berlalu lalang di jalanan. Di sebelah selatan sana berdiri sederet bangunan rumah, semuanya itu berjumlah lima buah rumah, yang di tengah dan pintu yang tertutup rapat itu tak lain adalah rumah kediaman Hei E. Kang dulu. Dia menengok sekejap ke arah rumahnya, lalu membalikan badan dan berjalan ke arah bangunan rumah pertama yang berada di depannya. Rumah tersebut adalah rumah KHO Shok Tin, antara rumah dengan rumah yang didiami hanya terpaut dua rumah, tanpa terasa kenangan semasa kecil dulu, ketika mereka masih bermain bersama-sama, terlintas kembali di dalam benaknya. Apa yang mesti ku ucapkan setelah bertemu dengannya nanti Hei E. Kang berpikir sambil tertawa getir, memohon maaf kepadanya. Padahal aku sudah tak mungkin lagi untuk mencintai perempuan lain. Sambil termenung dia berjalan ke depan pintu, tapi apa yang kemudian terlihat membuatnya sangat terkejut, pintu rumah ini pun berada dalam keadaan terkunci. Hei E. Kang tertegun, kemudian dengan kening berkerut dan menggertak gigi menahan emosi pikirnya lagi, Haruskah aku mengetuk pintu? Sesaat dia ragu-ragu, tapi akhirnya dengan memeranikan diri dia mengetuk pintu rumah itu beberapa kali, dia harus menjumpainya, bertemu untuk terakhir kalinya, dia pun hendak memberitahukan kepadanya agar tak usah menunggunya lagi, dia harus kawin dengan orang lain. Tiada jawaban yang terdengar, suasana tetap sepi. Dengan wajah berubah Hei E. Kang kembali berteriak. Ada orangkah di dalam? Kembali tiada jawaban. Mendadak Hei E. Kang mendapat suatu firasat jelek, segera pikirnya dengan cepat, jangan-jangan dia sudah mati berpikir demikian, dengan perasaan bergetar keras kembali dia berteriak. Ada orangkah di situ? Baru saja dia berseru, dari arah belakang telah terdengar seorang perempuan tua menyaut. Tuan, kau sedang mencari siapa? Hei E. Kang membalikan badan, seorang nenek yang bongkau dengan membawa sebuah tongkat telah berdiri di belakangnya. Kejut dan girang Hei E. Kang segera berseru, Lito Ama, kau orang tua masih ingat diriku? Nenek itu mengamati Hei E. Kang berapa saat? Lalu bertanya agak sangsi, kau adalah Hei E. Soya? Betul, betul sekali, Lito Ama, aku adalah Hei E. Kang. Tanda seru. Oha oha, kemana saja kau selama ini? Sudah banyak. Tahun kau tak pernah kembali, baik-baikah kau selama di luar. Mengapa kau pulang secara tiba-tiba hari ini? Aku, aku pulang untuk menengok. Aku mengerti, kau hendak menengok Syoktin bukan? Dengan wajah merah padam karena jengah, Hei E. Kang menyahut agak tergagap. Betul, betul Lito Ama, aku, aku memang pulang untuk menengoknya. Sungguh tak nyana Hei E. Soya masih teringat dengan Syoktin, Lito Ama berkata kletus, sayang dia telah pergi. Tanda seru. Apa bagaikan disambar petir di tengah hari bolong, Hei E. Kang tertegun, dia telah pergi? Kho Syoktin telah pergi? Lito Ama manggut-manggut. Yee, dia telah pergi dua tahun berselang. Urusanmu dengan Syoktin boleh dibilang aku Lito Ama mengetahui paling jelas, kau pun tak usah membohongi aku, tahukah kau sewaktu kau baru berangkat? Seringkali dia menangis sampai tengah malam buta, kemudian ia jatuh sakit dan tak bisa bangun dari tempatnya. Berbicara sampai di sini, kembali dia menghela nafas panjang. Bagaimana kemudian Hei E. Kang buru-buru bertanya. Tiga-empat bulan lamanya dia jatuh sakit, tubuhnya sampai kurus kering dan mukanya jadi pucat pasi, aaaai, kemudian ayahnya ternyata pergi dengan perempuan rendah itu. Dan mereka meninggalkan Syoktin seorang diri selah Hei E. Kang cepat. Benar, ayahnya Khao Chiu memang manusia tak punya liangsim padahal Syoktin sedang sakit parah waktu itu, aaaai, ternyata dia begitu tega meninggalkan putrinya yang sakit dan pergi dengan begitu saja. Paras muka Hei E. Kang berubah hebat, katanya kemudian sambil menggigit bibir. Seandainya manusia itu tidak memandang hina aku, mengatakan aku tak puas mendampingi Syoktin, tak mungkin kutinggalkan dusun ini dulu, aku terpaksa pergi karena aku hendak membalas dendam atas penghinaannya. Kembali Lito Ama menghela nafas panjang, katanya kemudian. Aaaai, kemudian aku pun membawa Syoktin ke rumahku beberapa bulan. Kemudian dia telah sembuh kembali, andai kata Syok Gou tidak membantuku, aaaai. Titik mungkin aku sendiri pun tak berdaya. Tiba-tiba Hei E. Kang teringat dengan Syok Guo dia adalah satu-satunya putra Lito Ama, dulu mereka sering bermain bersama-sama. Teringat semuanya ini, tanpa terasa ia bertanya, mana Syok Gou sekarang? Syok Gou tiba-tiba Lito Ama menangis terseduh-seduh, dia sudah hilang tak berbekas semenjak dua tahun berselang. Menghilang? Betul, uhuh, 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 sejak dua tahun yang lalu, dia pergi dan tak kembali lagi, huuh, huuh, hingga sekarang dia pun belum pernah pulang ke rumah. Hei E. Kang segera mengalihkan pembicaraan ke soal lain, kembali dia bertanya, Lito Ama, bagaimana selanjutnya dengan Syok Tin? Setelah sembuh dari sakitnya, dia pun berkata hendak meninggalkan tempat ini, dan dia pun sesaat hendak berangkat dia menyerahkan sepucuk surat untukmu. Surat Gheumam Hei E. Kang. Lito Ama mengeluarkan sepucuk surat dan segera diserahkan kepada Hei E. Kang. Memandang surat yang berada dalam genggamannya, Hei E. Kang merasakan darah yang mengalir di dalam tubuhnya mulai mendidih, tangannya gemetar keras, apa isi surat tersebut? Akhirnya dia membuka surat itu, dan membaca isinya. Engkau Kang, aku tak tahu apakah kau sempat membaca surat ini atau tidak, tapi sebelum aku pergi dari sini surat ini tetap kubuat dengan darah dan air mata, aku berharap kau bisa membacanya. Ketika kau tidak berhasil menemukan diriku, kau tak perlu bersedih karena kepergianku ini, betul, aku memang pernah berjanji akan menunggumu hingga kembali, tapi kau telah pergi banyak tahun, hari-hari yang panjang selalu kulalui dengan melamun dan melamun, aku ingin kau kembali pada suatu ketika namun aku tak sanggup menanti terus. Tahun kedua sepeninggalmu, ayahku pergi meninggalkan aku, tinggal aku seorang hidup sebatang kera, dengan kesabaran ik terbesar ku hadapi pukulan batin yang amat berat ini, aku berniat menunggu kedatanganmu, tapi keadaan tidak mengijankan bagiku untuk menunggu lebih jauh, aku harus hidup terus, demi kehidupan yang sederhana, aku harus hidup terus. Maka aku meninggalkan tempat ini, meninggalkan pula hutan toh di mana kita pernah bersumpah setia untuk sehidup semati. Engkoh kan, bila kau dapat membaca surat ini, maka anggaplah aku sudah mati, yaa manusia yang hidup di dunia ini, siapakah yang dapat menduga kalau dalam kehidupannya tak akan terjadi peristiwa di luar dugaan? Seandainya tiada Lito Ama, mungkin aku sudah mati dan kini aku hanya bisa berseru kepadamu. Engkoh kan, lupakanlah aku dari benakmu, hapuslah bayangan dari aku si gadis malang ini dari pikiranmu, seperti yang pernah ku katakan tadi, anggaplah aku sudah mati, anggaplah aku sudah tak pernah hidup di dunia ini. Aku pun pernah berjanji, ketika kau pulang kemari aku masih tetap tak akan bergincu dan memelihara sepasang kuncir yang panjang selamanya tak pernah akan berubah, tapi kini, kau telah melihat sendiri, aku telah melanggar sumpah kita, pergi meninggalkan dirimu. Tapi, engkoh kan harus memahami keadaanku, aku harus pergi dari sini, apalagi aku tak pernah berani menduga apakah kau akan kembali lagi ke sini atau tidak. Walaupun aku dapat merasa bahwa kau pasti akan kembali, tapi demi melanjutkan hidup, aku harus meninggalkan tempat ini, aku harus terjun ke dalam masyarakat untuk memperjuangkan kehidupan, menciptakan sejarah perjalanan hidupku sendiri. Ketika aku meninggalkan tempat ini, aku tak akan melupakan perkataanku yang akan menantimu untuk selamanya, di masa-masa mendatang aku pun tak akan melupakan kau, aku tetap berkata, engkoh Kang, aku cinta padamu, cinta setulus hati padamu. Masih ingatkah kau dengan perkataan itu? Ketika kita berpisah dalam hutan, toh aku menyanyikan lagu Putus Cinta Untukmu. Membaca sampai di sini, Hei-e Kang merasakan pandangannya menjadi kabur, di dalam kekaburan, dia seolah-olah menyaksikan raut wajah Khao Syoktin. Dalam telinganya dia pun seolah-olah mendengar kembali lagu Putus Cinta tersebut. Ia tak sanggup untuk membaca surat itu lebih jauh, disimpannya surat tadi ke dalam saku, kemudian katanya pedih, Lito Ama aku hendak pergi, bila aku berjumpa dengan Siogo tentu akan kuajaknya kembali. Dia membalikan badan dan berlalu dari dusun tersebut. Langkah kakinya terasa berat, berat sekali hingga tak mampu diangkat kembali, dia tahu, ia telah mencelakai hidup seorang gadis, akhirnya Khao Syoktin telah pergi. Dengan termangu-mangu dipandangnya hutanto itu sekejap, lalu dengan kesedihan yang luar biasa dia berlalu dari situ. Kegelapan malam pun merangkul seluruh jagad. Ketika tiba di tempat yang sepi dan terpencil Hei E. Kang mendongakan kepalanya memandang beberapa titik bintang di angkasa dan tanpa terasa menghela nafas panjang. Mendadak suara bentakan yang amat nyaring berkumandang memecahkan keheningan, dengan perasaan terkejut Hei E. Kang segera berpikir. Heran dari mana datangnya suara bentakan tersebut? Belum habis dia berpikir, tiga sosok bayangan manusia telah meluncur datang kecepatan luar biasa. Tanpa terasa Hei E. Kang mundur satu langkah ke belakang, dengan cepat sorotan matanya dialihkan ke depan, ternyata ketiga pendatang tersebut adalah kakek berbaju hijau yang berusia antara 50 tahunan. Belum sempat Hei E. Kang menegur, salah seorang kakek yang bersenjatakan gada baja telah maju ke depan pemuda itu, kemudian dengan sorot metuik buas dan wajah yang menyeramkan dia membentak. Hei bocah cilik, serahkan benda itu kepada kami barang apa? Hei E. Kang sungguh tidak habis mengerti. Dia menjadi melongo dan lama sekali tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun jua. Melihat Hei E. Kang hanya membungkam diri dengan wajah berubah hebat kembali kakek itu membentak. Bagaimana? Kau tidak berani menjawab? Loti yang sebenarnya apa maksud pertanyaanmu seru Hei E. Kang berkobar amarahnya? Di depan orang pandai lebih baik jangan berbicara bohong, bukankah kau telah mendapatkan sepertiga dari peta tersebut? Nah, ayo cepat serahkan kepada kami. Peta apa sih? Peta Semkoto. Apa? Peta Semkoto telah muncul dalam dunia persilatan Hei E. Kang terkejut. Hei E. Kang tahu peta Semkoto terbagi dalam tiga lembar, menurut cerita yang berada dalam dunia persilatan, di dalam peta Semkoto tersebut termuat sejumlah kepandaian silat yang ampuh dari dunia persilatan, dari gurunya Si Jari Sakti Pembetot Sukmap pernah diketahui olehnya bahwa ketiga lembar peta tersebut telah terjatuh di tangan tiga tokoh sakti dari dunia persilatan semenjak puluhan tahun berselang, mereka adalah Jin Sang Jin Kui Tiong Kui dan Kha Inie. Tapi sekarang, mengapa salah satu dari peta mestikat tersebut bisa muncul di dalam dunia persilatan? Sementara Hei E. Kang masih berpikir tentang kemungkinan yang bisa terjadi, terdengar kakek tadi sudah membentak lagi, kau tak usah berlagak pilon, sebetulnya mau diserahkan atau tidak? Hei E. Kang amat terkejut setelah mendengar tentang munculnya sebagian dari Semkoto tersebut, lagi pula dia pun mengerti, dengan munculnya benda itu, niscaya. Dunia persilatan akan dilanda badai kekacauan dan pertumpahan darah. Dia baru sadar kembali setelah mendengar suara bentakan dari kakek berbaju hijau itu. Aku tidak pernah memilikinya, dia menyahut dengan nada hambar. Omong kosong. Jika tidakkah serahkan segera kubunuh dirimu. Selesai dengan bentakan itu, si kakek membentak lagi, senjatanya langsung diayunkan ke depan untuk menghajar tubuh Hei E. Kang. Serangan yang dilancarkan pihak lawan sungguh amat cepat, di dalam waktu singkat selapis bayangan senjata yang diselingi deruan angin tajam meluncur ke muka dan mengurung tubuh anak muda tersebut. Aku benar-benar tidak memilikinya, teriak Hei E. Kang keras. Sambil berseru dia melejit ke samping untuk menghindarkan diri dari serangan musuh. Gagal dengan serangannya yang pertama, kakek berbaju hijau itu segera membentak lagi. HMMM ternyata kau memang mempunyai ilmu hebat. Tidak heran kalau kau berani memandang rendah kami semua. Secara beruntun dia lepaskan kembali tiga buah serangan berantai. Serangan yang datang secara bertubi-tubi ini kontan saja menimbulkan amarah dari Hei E. Kang, dia tahu ada orang telah berhasil merampas sepertiga dari peta semkut toh tersebut, dan si kakek berbaju hijau tersebut telah menuduh dialah yang telah mendapatkannya. Sambil menggigit bibir dia merendahkan tubuhnya, di tengah berkelebatnya bayangan senjata pemuda itu menyerbu ke muka, lalu dengan jurus Nukio Kim Jong, memukul gentak emas, sebuah serangan dasyat dilontarkan. Kecepatan gerak dari Hei E. Kang tersebut benar-benar di luar dugaan si kakek berbaju hijau itu, melihat gelagat tidak menguntungkan dua orang kakek berbaju hijau lainnya segera saling bertukar pandangan dan kemudian serentak maju bersama-sama. Dengan terjunnya kedua orang tersebut berarti Hei E. Kang harus menghadapi tiga orang musuh sekaligus, sudah barang tentu dia bukan tandingan maka sambil mempertaruhkan jiwanya dia keluarkan ilmu andalan dari gurunya yaitu Sing Hun Lak Si, enam jurus pembetul Sukma. Ilmu Sing Hun Lak Si memang kepandayan yang tangguh dan mengagumkan, dalam waktu singkat ketiga orang kakek tersebut dibuat kehabisan daya dan tak banyak bertingkah lagi, sekejap kemudian lima puluh jurus sudah lewat. Hei E. Kang betul-betul harus mengalami suatu pertarungan yang sia-sia, jangan lagi sepertiga dari peta Sam Kut Toh berada di sakunya, melihat bentuknya pun belum pernah. Tapi sekarang, pihak lawan menuduhnya berhasil memperoleh sepertiga dari peta Sam Kut Toh tersebut. Sebagaimana diketahui kepandayan silat dari Hei E. Kang diperoleh dari hasil pendidikan ketua Tian Seng Pei, yaitu si jari sakti pembetul Sukma Lopin, biarpun tidak terhitung lemah namun ketiga lawannya sekarang pun termasuk jago-jago kelas satu dari dunia persilatan, maka, selewatnya seratus gebrakan si anak muda itu sudan kehabisan tenaga untuk melancarkan serangan balasan. Di saat gerakan tubuhnya melemah itulah, salah seorang di antara kakek berbaju hijau itu membentak keras, sebuah pukulan segera dilontarkan ke arah dadanya. Bla-a-a-a-am. Suatu benturan keras bergema memecahkan keheningan, tahu-tahu tubuhnya sudah terhajar telak sehingga mencelat ke belakang. Tenggorokannya segera terasa anjir dan darah segar menyembur keluar dari mulutnya, berbareng itu juga dia jatuh tak sadarkan diri. Entah berapa saat sudah lewat ketika sadar kembali, ia merasakan seluruh tubuhnya segar bugar mulutnya pun terasa harum dan segar dirasakan. Ketika terbayang apa yang telah dialami, tanpa terasa ia berseru sambil menggigit bibir. Kalian benar-benar amat keji, mendak dia mendengar suara seorang perempuan sedang berbicara di sisi telinganya. Kau belum mati, tenangkanlah hatimu, sekarang keadaanmu sudah jauh membaik. Dengan perasaan terkejut, He-e-keng segera melompat bangun, seorang gadis berbaju biru dengan senyum manis dikulum tau-tau berdiri di hadapannya. Siapakah kau tanya seng pemuda sambil mundur selangkah? Gadis berbaju biru itu tersenyum hingga terlihat sebaris ginya yang putih, sahutnya sambil tertawa. Tidakkah kau merasa bahwa ucapanmu itu kau utarakan kelewat kasar? Oha, jadi kau yang telah menolongku tanya He-e-keng kemudian dengan wajah memerah. Masa ada orang lain? Ketiga orang kakek berbaju hijau tadi, mereka telah pergi. HMM, bila aku tidak mati, dendam sakit hati ini mesti kubalas, seru He-e-keng sambil menggigit bibir. Tiba-tiba dia seperti teringat akan sesuatu, segera tanyanya. Sudah berapa hari aku terluka dan tak sadarkan diri sudah sehari penuh. Sehari penuh. He-e-keng sangat terkejut, ia jadi teringat kembali dengan batas waktu tiga hari yang diberikan kepadanya, dia mesti kembali ke lembah darah selekasnya. Berpikir begitu, dia lintas melejit ke udara dan meluncur ke depan secepatnya. Kepergian diari He-e-keng yang secara tiba-tiba ini tentu saja amat mengejutkan si nona berbaju biru tadi, teriaknya tanpa rasa, Hei! Nona masih ada urusan apa tanya He-e-keng sambil membalikan badan. Sambil menghadang perginya, nona berbaju biru itu menegur dengan wajah sedingin salju, masa kau tidak berterima kasih kepadaku? Tidak, biar aku berterima kasih kepadamu sesampainya di alam baka nanti, sekarang juga aku harus kembali ke lembah darah. Mendengar nama lembah darah tersebut, paras muka nona berbaju biru itu berubah hebat, dengan perasaan terkejut dia mundur selangkah. Menggunakan kesempatan itulah He-e-keng melejit ke muka dan melanjutkan kembali perjalanannya. Kini, batas waktu tiga hari yang diberikan si Dewi Maut kepada He-e-keng sudah tinggal sehari, dia harus secepatnya kembali ke lembah darah untuk menghantar kematian. Sebagai orang persilatan, pegang janji merupakan prinsip yang mesti dipertahankan dengan sebaik-baiknya, apalagi Dewi Maut telah memberi kesempatan kepadanya, dia wajib menepati janji tersebut dengan sebaik-baiknya. Pada hari itu juga, He-e-keng telah tiba kembali di dalam lembah darah. Tatkala dia tiba kembali di lembah darah sekarang, keadaannya hampir mirip dua manusia yang berbeda dengan tiga hari berselang, kalau pada tiga hari yang lalu dia masih mempunyai pengharapan maka tiga hari kemudian pengharapannya telah punah, sebab Khao Syoktin telah pergi. Masih hidup atau sudah matikah dia? Ia tak tahu, tapi dia pun tak berharap bisa hidup terus untuk mencarinya, sekalipun berhasil ditemukan, apa yang bisa ia persembahkan kepada kekasih hatinya itu? Sekarang dia sudah tidak punya harapan apa-apa, seperti seorang yang hidup tanpa penghargaan, kehidupannya akan terasa suram dan menakutkan. Ya, lebih baik aku berhutang budi kepadanya dalam hidupku kali di dunia, demikian dia berpikir. Pikir punya pikir, dia sudah berjalan keluar dari lorong dan tiba di tengah tumpukan tulang belulang, pemandangan di situ masih serupa dengan keadaan tiga hari berselang. Mendadak. Ternyata saudara amat memegang janji, suara Dewi Maut berkumandang tiba. Ketika dia membalikan badannya, tampak bayangan tubuh dari Dewi Maut pelan-pelan muncul dari balik kegelapan. Kau telah melepaskan budi kepadaku, memberi kesempatan yang baik bagiku untuk mewujudkan pengharapan, mengapa aku harus mengingkari janji jawab Hei E. Kang sambil tertawa hambar. Dewi Maut duduk di atas tumpukan tulang belulang tersebut dan seperti semula, meletakkan harpa besi di atas lututnya, kemudian dia bertanya lagi. Sudah kau temukan orangnya Hei E. Kang menggeleng. Tidak, dia telah pergi, sudah pergi semenjak dua tahun berselang. Kau amat kecewa. Yee, aku merasa bersalah kepadanya, andai kata dua tahun yang lalu aku kembali, aku pasti dapat bertemu dengannya, dia pun tak akan pergi dari dusun. Pelan-pelan dia duduk bersimpuh di depan Dewi Maut, seolah-olah sudah siap menerima kematiannya. Dewi Maut memandang sekejap wajah Hei E. Kang yang burung dan sedih, kemudian menarik napas panjang. Sebenarnya aku tak berferniat membunuhmu tapi aku tak dapat melanggar sumpah dari ibuku, di saat aku selesai memainkan lagu si Hun Chi nanti, mungkin kau akan tewas di tanganku. Seandainya kau tidak sampai terpengaruh oleh permainan laguku nanti, aku akan melepaskanmu, tapi aku tahu, selama sepuluh tahan terakhir ini belum pernah seorang manusia pun yang bisa lolos dengan selamat. Mereka akan memeluku secara kalap setelah mendengar suara harpaku itu, dan di saat mereka memeluku dengan kalap, tanganku akan segera menotok jalan darah kematian mereka. Hei E. Kang segera manggut-manggut. Aku tak akan menyalahkan dirimu, petiklah harpamu. Tanda seru. Dewi Maud memetik senar harpanya, tapi mendadak dia. Bertanya kembali. Adakah pesan-pesan lain yang hendak kau titipkan kepadaku sebelum ajalmu tiba? Hei E. Kang termenung beberapa saat, kemudian baru katanya. Bila aku sudah mati nanti, tolong simpanlah jenazahku untuk sementara waktu, tolong carikan KHO Syoktin dan beritahu kepadanya bahwa aku telah mati, berikanlah jenazahku untuknya. Pasti akan kulaksanakan pesanmu itu. Sambil tersenyum getir Hei E. Kang manggut-manggut, ucapnya kemudian. Berada di alam baka, aku pasti akan berterima kasih kepadamu. Kemudian jari tangan Dewi Maut bermain di atas senar harpanya, lalu berkata lagi. Mengapa kau tidak menunjukkan sikap apa-apa terhadap perbuatanku membunuh banyak orang? Dan mengapa pula kau tidak membenciku? Aku membencimu dan merasa tak senang melihat kau membunuh banyak orang, tapi aku pun tahu bahwa kau beralasan kuat, hanya aku tak ingin mengetahui apa alasanmu. Kau pikir aku bisa menyimpang dari kebiasaan untuk memberitahukan kepadamu? Tidak, Hei E. Kang menggeleng, aku tak ingin tahu. Pokoknya aku hanya seorang manusia yang sudah tidak punya harapan lagi. Karena kekasih telah pergi? Itu hanya sebagian saja, yang pasti aku masih mempunyai alasan lain yang jauh lebih penting lagi, dan alasan tersebut tak akan ku beritahukan kepada siapa saja. Dewi Maut tertawa getir. Kalau begitu aku akan mulai memetik harpaku silahkan dimulai pelan-pelan pemuda itu. Memejamkan matanya rapat-rapat. Tiba-tiba Dewi Maut tertawa pedih, air matah, tampak berlinang membasai pipinya, aneh memang, mengapa dia bersedih hati karena harus membunuh Hei E. Kang. Yee A. Dalam kenyataan dia memang merasa sedih karena Hei E. Kang bakal tewas oleh permainan iramasi huncinya. Sebab dia tahu Hei E. Kang adalah seorang pemuda yang baik hati. Ia tidak terpengaruh oleh kecantikan wajahnya tapi setia sampai mati kepada kekasihnya. Peristiwa semacam ini boleh dibilang belum pernah dijumpainya selama 10 tahun terakhir ini. Dia menggigit lidah sendiri pelan, mendadak suatu perasaan aneh timbul dalam hatinya, seolah-olah dia memperoleh sebuah firasa jelek. Andai kata Hei E. Kang tidak menjadi kalap setelah mendengar suara permainan harpanya, apa yang harus dilakukan? Dia masih teringat dengan sumpah sendiri. Koma bila ada orang tidak terpengaruh oleh irama harpanya, maka selama hidup aku akan menuruti perkataannya, aku akan mencintainya dengan sepenuh hati. Tanda seru. Berpikir sampai di situ, paras mukanya segera berubah hebat, betul kejadian semacam ini mustahil bisa terjadi namun kenyataan tersebut tiba-tiba saja memenuhi seluruh benaknya. Diam-diam dia geli dengan kekhawatirannya tersebut, sudah banyak jago persilatan yang berkunjung ke situ, namun tak seorang pun di antara mereka yang berhasil lolos dari irama si Hunci-nya tanpa menjadi gila dan kalap. Berpikir demikian, dia tertawa ringan dan di tengah senyuman tersebut jari jemarinya mulai menarik-narik di atas senar harpanya, menyusul kemudian irama si Hunci pun bergema memenuhi seluruh angkasa. Irama lagu tersebut telah menewaskan beratus-ratus orang jago lihai dunia persilatan. Setiap bulan sekali, irama lagu itu berkumandang dalam lembah darah. Mula pertama, irama lagu itu bergema seperti air yang mengalir tenang di bawah jembatan, menyusul kemudian iramanya berubah, irama lagu itu mirip irama maut dari istana iblis, membuat jantung orang berdebar keras dan api birahinya bergejolak. Menyusul kemudian, dari hadapan Mathehekeng seakan-akan muncul selapis kabut tipis yang menyelimuti sekelilingnya, di tengah kabut tipis tadi muncullah sepuluh orang gadis cantik yang berbaju sutra berwarna merah, mereka menari-nari erotik dengan mengikuti gaya irama tersebut. Daya rangsang yang terpancar dari balik irama harpa itu kian lama kian bertambah berat dan tebal. Dalam suasana setengah sadar setengah tidak, dia menyaksikan ke sepuluh orang gadis cantik berbaju merah itu mulai melepaskan busananya satu persatu sehingga akhirnya berada dalam keadaan telanjang bulat. Tubuh mereka ramping, tapi padat berisi, dengan gaya erotik mereka menari dan merangsang birahi orang. Ya ampun, adegan erotik semacam ini benar-benar memberikan daya rangsang yang luar biasa, tak seorang manusia pun bisa mengendalikan perasaan sendiri, biarpun seorang pendeta ataupun seorang rahib. Kesepuluh orang gadis cantik itu satu persatu berjalan menuju ke hadapan Hehekeng. Kini hawa napsu membunuh yang amat tebal telah menyelimuti seluruh wajah Dewi Maut, telapak tangan kirinya pelan sudah diangkat ke tengah udara, asal Hehekeng menubruk ke arahnya, dia akan segera turun tangan dan merenggut selembar jiwanya. Dalam pada itu, irama erotik yang terpancar dari irama harpa tersebut kian lama kian bertambah berat. Sepuluh gadis telanjang bulat yang utuh tak utuh tersebut sudah makin mendekati Hehekeng dan kemudian menubruk ke dalam pangkuannya. Di tengah lamat-lamatnya suasana, tiba-tiba saja Hehekeng merasa jari jemari yang halus dari kesepuluh gadis telanjang tersebut sedang merabah dan membelai setiap bagian tempat di tubuh Hehekeng. Maka hawa napsu wirahi pun mulai bergelora di dalam gada si anak muda itu. Tapi pada saat itu juga paras muka Dewi Maut telah berubah hebat, selapis bayangan hitam telah melintas lewat di atas paras mukanya. Sebab selama sepuluh tahun ini, siapapun yang mendengar irama lagu tersebut tentu akan menjadi kalap dan gila, belum pernah ada orang yang bisa tetap duduk tenang di tempat hingga permainan lagunya selesai. Mendadak Irama lagu berhenti bermain, sepuluh orang gadis telanjang yang merangsang napsu wirahinya tadi juga turut hilang lenyap tak berbekas. Sekujur badan Dewi Maut gemetar keras. Wajahnya berubah menjadi pucat piah seperti mayat. Hehekeng menghembuskan napas panjang, dipandangnya si Dewi Maut yang gemetar keras sekejap, kemudian sambil menghela nafas dia berkata, Sudah habiskah? Irama lagumu memang sangat indah, sayang napsu wirahi yang terkandung kelewat merangsang orang. Mendadak Dewi Maut bangkit berdiri, wajahnya berubah menjadi pucat piah dan menakutkan, sedemikian kerasnya gemetar tubuh gadis tersebut membuat dia tak sanggup lagi untuk berdiri tegap. Mengapa kau tidak terpengaruh oleh irama harpaku dengan suara menggeledek ia membentak? Hehekeng tertegun lalu memandang sekejap ke arahnya dengan perasaan bimbang. Aku sendiri pun tidak tahu dia menyaut. Sepuluh tahun ini, kau adalah orang pertama yang, yang berhasil lolos dari irama laguku tanpa menjadi kalap. Di balik kepucatan wajahnya yang mengerikan, tiba melintas lewat segulung hawa napsu membunuh yang sangat mengerikan. Aku hendak membunuhmu bentaknya keras-keras. Selangkah demi selangkah dia berjalan mendekati Hehekeng, siap melepaskan serangan mautnya. Hehekeng tetap bersikap tenang, seakan-akan tidak melihat akan kejadian tersebut, hanya ujarnya sambil tersenyum getir. Di saat aku memasuki lembah darah tadi, seluruh jiwa dan ragaku telah kuserahkan kepadamu, kau boleh turun tangan sekehendak hatimu. Hehekeng bisa lolos dari pengaruh irama lagunya tanpa terpengaruh, peristiwa semacam ini boleh dibilang belum pernah terjadi selama sepuluh tahun terakhir ini. Atau mungkin si Dewi maut tidak memainkan lagu tersebut dengan sepenuh hati. Tidak, dia telah memainkan lagu tersebut seperti sebelum-sebelumnya dengan bersungguh hati. Lantas, mengapa Hehekeng sama sekali tidak terpengaruh? Ataukah KHO Syoktin menempati posisi yang amat penting di dalam hatinya? Atau mungkin? Dalam pada itu si Dewi maut telah berjalan ke hadapan Hehekeng, lalu berkata dengan suara dingin. Tampaknya KHO Syoktin menempati posisi yang amat penting sekali dalam hati kecilmu. Ya sepanjang hidupku, aku hanya mencintainya seorang. Entah bagaimanapun jua, aku hendak membunuhmu, teriak Dewi maut sambil tertawa seram. Tubuhnya berputar kencang lalu bagaikan sukna gentayangan menerjang ke hadapan Hehekeng, dengan mempergunakan harpa besinya sebagai senjata, dia menyapu tubuh anak muda itu. Serangan yang dilancarkan olehnya itu dilepaskan dengan kecepatan luar biasa, jangan lagi Hehekeng tak sanggup menghindarkan diri, sekalipun orang yang memiliki kepandayan amat tinggi pun jangan harap bisa meloloskan diri dari ancaman tadi. Rupanya Dewi maut hendak memaksakan peraturannya yaitu barang siapa telah memasuki lembah darah, dia tak akan bisa keluar dari pintu neraka, kalau tidak Hehekeng sudah boleh pergi dari tempat tersebut. Tampaknya Hehekeng akan segera tewas di tangan si Dewi maut, mendadak. Di saat dia amat kritis itulah, tiba-tiba si Dewi maut menarik kembali serangannya. Tindakannya ini sekali lagi membuat Hehekeng berdiri tertegun. Mendadak isak tangis yang memilukan hati bergema memenuhi seluruh ruangan dan terang harpa besi di tangannya sudah terjatuh ke atas tanah. Dia menangis sambil menutupi wajah dengan kedua belah tangan, tangisannya amat keras dan sungguh memilukan hati. Hehekeng dibuat kebuakan setengah mati oleh tersebut dia maju menghampirinya lalu bertanya, Nona, jangan menangis, aku bersedia mati di tanganmu, mengapa kau tidak lakukan saja pembunuhan tersebut? Isak tangis Dewi maut segera terhenti, selapis keteguhan hatinya tercermin dari balik wajahnya, dia menyahut, aku tak boleh lantaran membunuh lantas melanggar sumpahku sendiri. Jadi kau tak akan membunuhku seru Hehekeng dengan wajah tertegun. Yeaa, aku tak dapat membunuhmu dengan tanganku sendiri, sebab aku pernah bersumpah, bila ada orang bisa lolos dari irama harpaku, aku tak boleh membunuhnya lagi dan aku tak boleh melanggar sumpahku tersebut. Sungguh, buat apa aku berbohong kepadamu? Andai kata aku hendak membunuh, jangan lagi hanya kau, orang yang berilmu silat lebih tinggi pun bisa kubunuh dengan mudah seperti membalikan tangan sendiri. Tapi aku tak boleh berbuat demikian. Ucapan tersebut hampir saja membuat Hehekeng tidak percaya dengan pendengaran sendiri, dia memandang tertegun wajah si Dewi maut yang sudah banyak melakukan pembunuhan tersebut, Tanyanya agak keheranan. Kau mengatakan selama sepuluh tahun ini belum pernah seorang manusia pun yang dapat meloloskan diri dari irama si Hunchimu itu. Benar, kecuali kau seorang. Mendadak Hehekeng seperti teringat akan sesuatu, diam-diam pikirnya. Oh Tian, andai kata aku tidak begini, mungkin sulit bagiku untuk meloloskan diri dari kematian. Benar, sementara itu si Dewi maut menjawab sambil tertawa dingin, Selama sepuluh tahun ini akhirnya aku ketanggur batunya, kini aku harus menuruti sumpahku sendiri, selama hidup harus menuruti perintahmu, mulai sekarang aku adalah budakmu. Kau akan menjadi budakku Hehekeng terkejut. Benar, sekarang kau adalah majikanku. Tidak, tidak, kau tak boleh berbuat begitu, aku Hehekeng tak berani menerimanya, tidak, tidak boleh jadi, tidak boleh jadi. Saking gugup dan gelagapannya Hehekeng sampai tak tahu bagaimana mesti menjawab. Sambil tertawa dingin Dewi maut kembali berkata, setuju atau tidak terserah kepadamu, bila kau tidak setuju, aku akan segera membunuhmu. Apa Hehekeng terperanjat, bila aku tidak setuju menjadi majikanmu, maka kau akan segera membunuhku lagi? Benar, namun masih ada syarat kedua, aku pun hendak mencintai dirimu. Kau akan mencintaiku paras muka Hehekeng berubah sangat hebat sekali. Ini sumpahku. Tidak, tidak, aku tak dapat mencintai perempuan manapun jua. Dewi maut segera tertawa dingin. Perduli kau telah menyerahkan cintamu kepada K.H.O. Syoktin atau tidak, pokoknya aku akan tetap mencintaimu, menuruti semua perkataan dan perintahmu, bila kau tidak setuju, sekarang akan ku cabut nyawamu. Hawa nafsu membunuh kembali menyelimuti seluruh wajahnya, dia memungut kembali harpa mautnya dari tanah dan mementak keras. Jika kau berani mengucapkan kata tidak, sekarang juga aku akan membunuhmu. Dengan perasaan takut Hehekeng mengundurkan diri. Ayo jawab bentak Dewi maut cepat. Mendadak Hehekeng menghentikan langkahnya sambil menyaut. Aku tak bisa mencintai perempuan yang manapun lagi. Bentakan keras menggelegar memecahkan keheningan, tahu-tahu Dewi maut sudah melejit ke tengah udara dan Harpa mautnya diayunkan ke depan langsung menghantam dada Hehekeng. Yeaa, seandainya Hehekeng tidak bersedia menuruti sumpahnya, dia lebih berhak lagi untuk membunuhnya. Dan sekarang, dia bersiap sedia menghabisi nyewasi anak muda tersebut. D.O.K.Z Gerak serangan yang dilakukan si Dewi maut tersebut dilakukan dengan kecepatan luar biasa. Tiba-tiba Hehekeng membentak keras, Nona tunggu dulu. Karena bentakan dari Hehekeng tersebut si Dewi maut segera menarik kembali harpa besinya yang hampir saja menghantam di atas tubuh Hehekeng itu. Apalagi yang hendak kau ucapkan tegur Dewi maut dengan suara sedingin es. Hehekeng tersenyum getir. Seandainya aku tidak bersedia menerima syarat dari Nona, apakah kau bertekad akan menghabisi nyawaku? Tentu saja. Bila aku hanya menyetujui setengahnya. Tidak boleh, pokoknya kau harus menerima secara keseluruhannya. Sekali lagi Hehekeng tersenyum getir. Nona cantik jelitampak bidadari-dari kahyangan, bukan berarti aku tidak tertarik kepadamu, tapi sesungguhnya hatiku sudah ada yang punya, lagi pula tak mungkin bagiku untuk mencintai perempuan manapun juga. Dalam hal ini, aku minta pengertian dari Nona, bila kau berniat membunuhku, maka silahkan saja untuk turun tangan sebab aku hanya dapat berkata demikian saja. Ketika mengutarakan kata-kata tersebut, wajahnya menampilkan perasaan sedih dan menderita yang amat sangat. Dengan suara dingin Dewi Maut segera bertanya, mengapa kau tak dapat mencintai perempuan lain kau tak akan mengerti? Tapi aku ingin tahu. Jangan bertanya terus kepadaku, pinta Hehekeng setengah merengek, pokoknya sudah ku katakan, aku tak dapat mencintai perempuan yang manapun juga, mengapa aku harus tetap hidup oleh pengaruh iramamu itu. Ketika berbicara sampai di situ, matanya telah berubah menjadi merah dan hampir saja titik air matu jatuh berlinang. Dengan perasaan terkejut Dewi Maut memandang ke arah Hehekeng, kemudian bertanya, sesungguhnya persoalan apakah yang membuat kau merasa rendah diri? Persoalanku bukan persoalan rendah diri, kau tak akan mengerti dan tak berakal percaya, setiap perempuan yang mencintaiku pada akhirnya akan pergi meninggalkan aku. Ah ah ah, belum tentu demikian. Belum tentu Hehekeng tertawa dingin, benarkah di dunia ini terdapat cinta yang sejati, cinta yang suci murni? Terus terang saja aku berkata, aku pernah kawin, tapi istriku telah pergi meninggalkan aku. Dengan wajah terkejut Dewi Maut mengundurkan diri sejauh selangkah, mungkin dia tak menduga sebelumnya. Sambil tertawa dingin kembali Hehekeng berkata, tak mungkin lagi bagiku untuk mencintai perempuan manapun, aku pun tak berani mencintai perempuan manapun, tahukah kau apa yang menyebabkan istriku pergi meninggalkan aku? Suaranya makin lama semakin emosi makin lama semakin bertambah keras. Kau suruh aku mempercayai cinta. Mengapa Ho Ching Soat pergi meninggalkan aku? Pada mulanya bukankah dia mencintai diriku hingga mendekati tergila-gila, memaksaku untuk kawin dengannya? Tapi sekarang, dia telah pergi, kawin lagi dengan orang lain, tahukah kau mengapa semua ini bisa terjadi? Sampai di situ, dia lantas mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Dewi Maut tidak pernah menduga Hehekeng bakal mengutarakan kata-kata semacam itu dengan penuh emosi, namun dia bisa merasakan, sudah pasti Hehekeng mempunyai cacat dalam tubuhnya. Baiklah, aku tak akan membunuhmu, ujar Dewi Maut kemudian sambil tertawa dingin, aku pun tak ingin memaksakan kehendak orang lain, pokoknya mulai hari ini kau adalah milikku selain KHO Syoktin seorang, bila kau berani mencintai perempuan yang lain lagi, akan kubunuh perempuan tersebut. Kau tak perlu khawatir, hatiku sudah lebih tenang daripada air, mustahil dapat tergoda lagi. Aku pun akan menghapuskan sumpah untuk membunuh orang lagi di dalam lembah darah ini, mulai sekarang akan ku umumkan kepada seluruh partai persilatan agar menghentikan mengirim orang, kecuali aku bisa membunuh dirimu dari muka bumi ini. Kau benar-benar tak akan membunuh orang lagi seru Hehekeng dengan wajah gembira. Benar. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Cuma, selah Dewi maut cepat, kau tak boleh menceritakan kepada siapapun tentang raut wajah asliku, kalau tidak, bukan saja aku tak akan menuruti perkataanmu lagi, bahkan akan ku bunuh dirimu. Nah, sekarang kau boleh pergi. Aku boleh pergi dari sini? Benar, kau boleh pergi, tapi kau tak akan bisa keluar dari lorong tersebut karena lorong itu sudah kututup, mulai sekarang tiada orang yang bisa dikirim kemari lagi, kecuali setelah kau mencintaiku atau aku berhasil menghabisi nyawamu. Kalau toh lorong tersebut sudah nona tutup rapat, dengan care apa aku bisa keluar dari sini? Terserah dengan care apapun kau hendak keluar dari sini, bila kau gagal keluar dari tempat ini sehingga mampus dalam lembah, hal tersebut justru akan menguntungkan diriku, karena aku tak perlu berusaha untuk membunuhmu lagi. Seusai berkata dia lantas melayang pergi dan lenyap dari pandangan mata seperti sesosok Sukna Gentayangan saja. Hei, hei, Kang hanya bisa berdiri tertegun sambil memandang bayangan punggung Dewi Maut yang lenyap dari pandangan mata, dia bisa lolos dari pengaruh irama si Hunci dari Dewi Maut. Kejadian tersebut benar-benar di luar dugaannya. Peristiwa ini dianggap sebagai suatu keajaiban baginya. Memandang tebing karang di sekeliling tempat itu, dia berkerut kening. Sejak dari dasar sampai puncaknya paling tidak mencapai dua puluhan kaki tingginya, biarpun orang yang berilmu silat tinggi pun mustahil dapat melewatinya, apalagi dia. Dengan kening berkerut pemuda itu pun berpikir, walaupun dia tidak membunuhku, toh akhirnya aku akan mati juga terkurung di tempat ini. Pikir punya pikir, tanpa terasa dia berjalan menelusuri tebing itu. Tulang belulang manusia berserakan di mana-mana, angin malam berhembus lewat membawa bau busuk yang menusuk hidung, bikin kepala Hei, hei, Kang jadi pusing tujuh keliling dan hampir saja muntah-muntah, namun dia bersyukur juga karena berhasil lolos dari lubang kematian. Tatkala ia teringat kembali bagaimana KHO Syoktin pergi meninggalkannya, tanpa terasa pemuda itu menghentikan langkahnya seraya bergumam. Kalau toh aku tak punya harapan lagi, apa artiku tetap hidup di dunia ini? Dari perkataan tersebut, bisa disimpulkan bahwa dia telah mengalami pukulan batin yang sangat parah, kalau tidak, mengapa dia putus asa dan sedih? Memandang hambar terhadap kehidupan sendiri? Mendadak. Irama lagu putus cinta melintas kembali di dalam benaknya, semangatnya terasa berkobar kembali, diam-diam pikirnya. Aku tak boleh mati, aku harus hidup terus, hidup demi kekasih hatiku. Malam pun lewat dan fajar mulai menyingsing, malam yang mengerikan tak akan terulang kembali. Memandang tebing-tebing karang di sekeliling tempat itu, hei-hei keng mulai terpekur sambil melamun, dia tak tahu bagaimana caranya untuk keluar dari lembah yang mengerikan itu. Pikirnya kemudian, entah bagaimanapun jua, aku harus keluar dari sini. Demi kekasih hatiku, demi dendam kesumat orangtuaku, demi sakit hati yang pernah kualami dari KHO Ciu, ayah KHO Syoktin. Selangkah demi selangkah dia berjalan menelusuri lembah yang lebarnya hanya puluhan kaki itu. Cahaya matahari ik menyinari bangkai di empat penjuru menimbulkan bau busuk yang makin memuatkan, meski hei-hei keng berhasil terhindar dari kematian kini, tapi dapatkah dia keluar dari lembah darah masih tetap merupakan satu persoalan. Matahari senja kini condong ke langit barat. Sudah berpuluh-puluh kaki hei-hei keng menelusuri sekeliling tebing karang itu, namun dia tak berhasil menemukan sebuah tempat pun yang dapat dipakai untuk meloloskan diri. Dia agak putus asa lalu menghela nafas sedih. Tiba-tiba, hawa amarah yang entah muncul dari mana menyelimuti benaknya, sambil menggigit bibir gumamnya. Perempuan berdebah, dengan mengurungku di sini, bukankah sama artinya dengan membinasakan diriku? Belum habis ia bergumam, mendadak satu ingatan melintas kembali di dalam benaknya. Bukankah dia sendiri dapat keluar dari tempat ini? Masa dia bisa? Aku tak dapat. Sambil menggigit bibir hei-hei keng segera mengambil keputusan untuk menunjukkan kepada perempuan tersebut bahwa dia tak akan mati terkurung di situ. Mengingat kesemuanya ini, dia tertawa dingin tiada hentinya. Mendadak. Ia merasa semangatnya kembali berkobar, dengan cepat tubuhnya melejit ke udara dan meluncur ke depan. Rupanya secara kebetulan hei-hei keng berhasil menemukan sebuah lubang kecil di atas dinding karang tersebut, segera pikirnya. Jangan-jangan dibalik gua kecil itu terdapat rahasianya. Ketika gua tersebut didekatinya, dia saksikan mulut guanya tidak terlalu besar, sewaktu melongok ke dalam, suasana di situ gelap gulita tak tampak setitik cahaya pun. Mulut gua itu hanya sebesar kepala manusia, bila ingin memasukinya maka paling tidak seseorang harus memiliki ilmu penyusut tulang, kalau tidak, pada hakikatnya hal semacam itu merupakan suatu kejadian yang mustahil. Dengan perasaan kecewa dia mengundurkan diri, tapi tiba-tiba pula dia seperti teringat akan sesuatu, dengan cepat pemuda itu balik kembali ke arah gua kecil tadi. Dia mencoba untuk mengetuk dinding batu di sekeliling gua, dengan cepat ditemukan bahwa tiga depa di sekeliling mulut gua tersebut merupakan sebuah ruang kosong. Penemuan ini kontan saja menggirangkan hatinya, mencorong sinar tajam dari balik matanya, serta merta dia mengalihkan pandangan matanya ke sekeliling tumpukan tulang belulang tadi. Tak selang sesaat kemudian, dia berhasil menemukan sebuah tongkat besi dan segera dibawanya ke depan gua. Lalu sambil menggigip bibir dan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya, dia mengayunkan toya tersebut untuk menghantam dinding karang di seputar mulut gua. Blam, blam, blam. Demtuman demi demtuman bergema mencekam keheningan, hancuran batu dan pasir pun berserakan kemana-mana. Di antara beterbangannya debu dan batu kerikil hee-keng menarik kembali toyanya sambil mundur, apa yang kemudian terbentang membuat hatinya sangat kegirangan. Ternyata mulut gua itu sudah kena dihajar olehnya sehingga mulut guanya semakin bertambah besar. Semangatnya segera berkobar kembali, secara beruntun dia mengayunkan kembali toyanya untuk menghajar dinding karang itu. Benturan demi benturan nyaring kembali berkumandang tiada hentinya. Setiap payunan toyabaja itu, paling tidak mengandung kekuatan sebesar seribu kati, tak heran kalau mulut gua tadi kian membesar hingga mencapai seluas satu kati lebih. Tak terlukiskan rasa girang hee-keng menyaksikan kesemuanya itu, diam-diam dia berpikir. Terima kasih telah menonton!